Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 268. Nah, di sini masuk pada sesi ke-7, giliran kamu. Apa gilirannya? Yaitu membaca cerita yang di bawah ini. Nah, ini dia. Mumtaz dan teman-teman sekelasnya mengikuti ujian semester. Artinya si Mumtaz ini perempuan ya, karena ada hair di sini. Nah, salah satu mata pelajaran dalam ujian tersebut adalah social science atau ilmu-ilmu sosial. Kalau di kita, di pelajarannya itu adalah IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran tersebut selalu memberi Mumtaz tantangan. Dia bersiap untuk ujian ini sangat serius. Dia bahkan menanyakan teman terbaiknya, teman baiknya si Radit, untuk mereview atau mempelajari materi ujian bersama-sama. Radit selalu memperoleh nilai bagus di ujian ini. Bagaimanapun, Radit tidak bisa melakukan review atau mempelajari ujian tersebut, karena dia merasa badannya tidak enak waktu itu. Waktu hari ujian, seluruh siswa duduk di kepisah. Mumtaz dan Radit tidak bisa duduk bersama-sama seperti biasanya. Gurunya meminta Radit untuk duduk di baris sebelah, di depan si Mumtaz. Jadi barisnya berbeda, tapi di depan si Mumtaz. Jadi sebelah kiri atas dia ya, atau sebelah kanan atas. Setelah guru mendistribusikan atau membagikan kertas ujian, para siswa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mumtaz tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut terlalu sulit bagi dia. Dia mulai melihat ke sekeliling kelas. Teman-temannya sedang sangat sibuk menulis jawaban-jawaban mereka di kertas. Radit bagaimanapun juga terlihat, melihat ke bawah. Mumtaz terkejut. Radit sedang memegang handphonenya di bawah mejanya. Dan dia sedang membacanya. Ada yang dibacanya ya. Ternyata si Radit ini mencontek ya dari handphone. Mumtaz tidak tahu apa yang harus dia pikirkan. Dia merasa marah terhadap Radit. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah itulah ya. Jadi si Radit ini nilainya bagus karena dia mencontek. Nah jadi saya rasa ditipu si Mumtaz. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.